Tim Nasional Vietnam U-16 dihajar 1-2 oleh Timnas Indonesia U-16 dalam laga terakhir grup apiala AFF U-16 2022. Pelatih Vietnam U-16, Nguyen Kuok Tuan menyalahkan kinerja wasit. Pertandingan terakhir fase grup A, mempertemukan antara Vietnam U-16 vs Timnas Indonesia U-16. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu-Tanggal 6 Agustus 2022, malam. Pada laga tersebut, Vietnam U-16 sebetulnya bisa mencetak gol lebih awal ke gawang Timnas Indonesia U-16 di babak pertama. The Golden Star, julukan Vietnam sukses merubah skor melalui tendangan penalti Nguyen Cong Puong menit 41. Akan tetapi, Tim Merah Putih, julukan Timnas Indonesia langsung mencakar lini pertahanan The Golden Star pada awal babak kedua. Hasilnya, Timnas Indonesia U-16 mampu membalikkan keadaan dengan cepat lewat gol Arhan Kakaputra menit 51, dan Muhammad Nabil Ashura pada menit 54. Selepas laga, Nguyen Kuok Tuan menjelaskan penyebab anak asuhnya bisa kebobolan 2 gol cepat. Pada saat itu, pemain Vietnam U-16, bermain kurang cermat dan lengah saat mengatasi serangan Timnas Indonesia U-16. Selain itu, Nguyen Kuok Tuan juga menyalahkan keputusan wasit yang dinilai kurang fair. Sebab, dengan keputusan yang dibuat wasit itu, Vietnam U-16 merasa dirugikan. Ia pun menyesalkan hal tersebut bisa terjadi kepada timnya. Dan untuk kiberja wasit, mereka memberi tim kami banyak kerugian, mereka tidak membiarkan gol kami, terkadang kami memiliki keuntungan, tetapi wasit meniup peluit, jadi peluangnya hilang, tutur Nguyen Kuok Tuan yang hidupnya selalu banyak mengeluh. Kasihan Vietnam guys. Jadi itu sebabnya kami memiliki banyak tekanan dan kerugian tentang pertandingan ini, katanya.